Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hangat teman-teman digital marketer jumpa lagi dengan saya Rahman Junaidi dari Rahman review dan di kesempatan video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh tentang imator nah seperti yang teman-teman lihat ini adalah salesback imator dalam bahasa Inggris officialnya jadi di sini sudah ada keterangannya langsung ya first to the market at the turn 6 mengubah prom terus teks blablabla menjadi ultra viral explainer video jadi ini adalah sebuah aplikasi web-based software yang berfungsi untuk membuat video explainer nah disini bisa ya bisa teman-teman lihat apa namanya fitur-fitur lainnya nah can be done in 66 60 second 60 detik kurang satu menit lah nah sistem air mengejar mengerjakan kemudian nah disini bisa teman-teman lihat demonya kemudian ini adalah fitur-fitur lengkapnya di sini terus di sini nah ini tinggal tiga klik saja selek dari template ya cara pakenya ini selek dari template kemudian customize ini editornya seperti ini kemudian publish hanya seperti itu saja nah disini bisa melihat perbedaan jika teman-teman tidak menggunakan imator dan perbedaan jika teman-teman menggunakan imator nah disini saya tidak apa namanya menjelaskan secara singkat maksudnya menjelaskan secara detail apa saja imator itu dan apa saja yang bisa teman-teman buat nah disini silakan teman-teman ikuti saja review-preview nya di sini di officialnya nah di video ini saya akan mengajak teman-teman orang untuk langsung ke dalam software nya jadi biar teman-teman juga bisa ada bayangan dalamannya itu seperti apa dan cara pakainya itu kira-kira bagaimana seperti itu ya untuk sedangkan untuk yang lain-lainnya jeruan jeruan dalemannya bisa teman-teman lihat di dalam official sales spec Oke langsung saja kita beralih ya jadi jika teman-teman pertama kali login nanti teman-teman akan mendapatkan tampilan dashboard yang seperti ini di bagian atas ini ada menu ya menu ini ada my profile kemudian my project dashboard account kalau teman-teman agensi kemudian ini ada logout kemudian teman-teman ini ada resize jadi ada bisa diganti apa ukurannya juga resize kemudian disini web to video jadi bisa merubah web menjadi video nah tinggal teman-teman masukkan saja scriptnya seperti ini atau teman-teman pastikan url saja disini kemudian disini ada i video creation nah disini teman-teman dengan cukup saja masukkan prom ya sekali lagi untuk itu biasanya berurusan dengan prom jadi semakin bagus promnya hasilnya juga semakin bagus nah kemudian disini ada daftar video yang sudah teman-teman save di bagian sini ada elemen ya ketika teman-teman login pertama kali itu di disuguhkan dengan template kalau ada tanda slot begini itu artinya terkunci dan teman-teman harus melakukan upgrade kalau seperti ini juga ini juga ada upgrade nah ini bisa digunakan ya Nah seperti itu ini editornya bisa teman-teman lihat di sini ya Nah di sini untuk pengaturan detiknya kemudian ini berapa detik ya di sini ini semua elemen ini bisa teman-teman ganti digeser ataupun diganti juga bisa ada nah disini juga teksnya juga bisa diganti silahkan teman-teman lihat di sini ya ada menunya ini eh teks jenis font kemudian di sini juga ada elemen teman-teman bisa menambahkan elemen kemudian di sini juga ada sound ada sound atau teman-teman juga bisa memasukkan text to speech kemudian ada face over kemudian di sini ada animasi animasinya juga ada tersedia berbagai pilihan ya Oke di sini ada background nah banyak sekali background yang bisa ada teman-teman masukkan kalau di apa di mau digunakan ya tinggal klik saja seperti itu kemudian di sini ada transisi Oke transisi kemudian di sini ada a-a-image ya tinggal teman-teman masukkan instruksi saja disini kemudian di sini ada gpi mungkin gambar bergerakan gif-gif seperti itu Hai ini juga slide-slidenya juga bisa tambah banyak ya terkunci terkunci ini bisa ini bisa di zoom zoom out zoom in juga bisa nah disini sudah ada tambah slide-nya ini mau berapa apa berapa detik juga bisa bisa ditambahkan tinggal teman-teman klik di tambah sini misalnya ini 10 detik langsung pindah teman-teman juga bisa duplicate ya ataupun teman-teman menghapus ataupun menggeser slide ini ke sebelah sini nah seperti itu jika sudah langsung saja klik render ya ini privat public kemudian quality speed video name dan kemudian teman-teman klik render video jadi buat teman-teman yang tidak pakai PowerPoint mungkin ini bisa jadi salah satu alternatif tambahan yang sangat bagus sekali untuk teman-teman gunakan membuat video explainer ataupun video penjelasan selain itu juga teman-teman bisa menyesuaikan ukuran sehingga bisa fix di sosial media yang teman-teman gunakan untuk berpromosi Oke saya kira itu saja review dan demo singkat dari aimator ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan sukses selalu buat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh